dan mungkin akan meneruskan bisnis-bisnisnya Vanessa lewat Puji ya gimana sih kak sosok Puji yang sekarang lagi deket sama Torik kakak sebagai seorang udah nganggap sebagai adik, sahabat juga melihat itu gimana sih hubungannya kalau ngeliat Puji sama Torik itu sebenarnya hubungannya sangat ini ya namanya anak muda ya sedang lagi kasmaran, lagi seneng-senengnya berdua gitu tapi menurut saya sih tidak kelewat batas jadi tidak perlu di ini-ini juga masa karena bucin mau dilaporin iya enggak bucin-bucin apa iya gitu aneh juga berarti mbak kalau itu seperti apa mbak artinya apa gara-gara kebucinan itu seperti yang dilaporin gitu iya enggak perlu lah banyak amat yang bucin di Indonesia iya kan yang lebih bucin banyak banget nanti banyak yang dilaporin dong iya kan jadi enggak usah apa jadi dikit-dikit dijadikan masalah gitu yang kayak Puji sama Torik itu sebenarnya masih batas wajar tidak berlebihan gitu kecuali udah melanggar norma-norma yang ini ya baru di ini norma-norma yang terlalu berlebihan lah gitu Kak Fitri ngerasa bangga nggak sih saat ini kan keluarga Pak Haji mulai dari Pak Isha eh Pak Isha lagi Padli, Franz, Puji semua bisa dikatakan karirnya lagi sukses ya kan mereka juga lagi mungkin sebentar lagi akan mempunyai rumah walaupun usia mereka masih pada muda gimana sebagai seorang sahabat sahabat atau keluarga gimana sih melihat itu mereka pada sukses gitu melihat itu semua ya sebenarnya ini rezeki ya rezeki mereka ya jadi kalau misalnya pun rezekinya setelah meninggalnya Almarhum gitu kan tapi kan ini memang rezeki itu datangnya dari Allah ya jadi itu suatu hal yang harus ini juga gitu loh saya sebagai sahabat Vanessa Almarhum itu senang aja gitu melihat semuanya pada berhasil gitu tapi yang tidak boleh di iniin kalau kita sombong ya kalau misalnya suatu kesombongan itu tidak boleh ya setinggi-tinggi apapun itu tidak ada tidak boleh namanya sombong gitu kan jadi harus tetep rendah hati aja look profile aja gitu walaupun sudah memiliki segalanya